Halo guys, bersama lagi kita di dalam All Right Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung Alright guys, sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Mari kita tonton berita panas hari ini Oke guys, lepas kita mendengar bagaimana Muhyiddin memberikan satu kenyataan Bahwa bersatu akan melanggar kawasan UMNO pada PRU15 sekiranya UMNO tidak mahu bekerja sama dengan mereka Akhirnya, hari ini pihak UMNO pula membalas kenyataan daripada bekas Perdana Menteri yang ke-8 ini Dengan itu, mari kita ikuti berita seterusnya 27 hari bulan September 2021 UMNO tidak akan bersama bersatu dalam PRU15 sedia bertembung Veteran UMNO mengingatkan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin agar tidak perlu membuang masa Dengan menaruh harapan UMNO akan bersama bersatu dalam pilihan raya umum yang ke-15 yang akan datang Malah kata setiausaha Veteran UMNO Mustafa Yaakob Pati mereka bersedia dengan kemungkinan bertemung dengan bersatu Katanya, UMNO telah berbulat tekat tidak akan bersama dengan bersatu Sudah berkerak rotan, berputus arang, bercerai talak tiga dan tidak boleh rujuk lagi Katanya lagi, bersedialah untuk berdepan, hanya yang terbaik akan menang Katanya kepada Malaysia kini Mustafa berkata demikian sebagai mengulas kenyataan pemimpin bersatu Yang mengatakan bahwa Perikatan Nasional PN tidak akan terkesan sekiranya Berlaku pertemungan antara pati dalam kerajaan pada PRU yang akan datang Tambah Mustafa, kenyataan pemimpin bersatu itu membuktikan pati berkenaan masih menaruh harapan Untuk bekerjasama dengan UMNO Tambah lagi, Veteran UMNO ingin menyedarkan Muhyiddin bahwa bagi UMNO yang sudah terang Lagi bersuluh, tiada sebarang kerjasama dengan bersatu dalam PRU yang ke-15 Keputusan FAO Perhimpunan Agung UMNO dengan jelas UMNO menolak bersatu Veteran dapat membaca apa yang tersirat disebalik kekeliruan Muhyiddin itu Dia sedar, bersatu tidak akan berkemampuan untuk berdepan dengan UMNO dalam PRU yang ke-15 Tambah lagi, bersatu tidak mempunyai jentrah untuk menggerakkan jentrah pilihan raya Bersatu juga sedar, pas tidak dapat membantu mereka karena pas akan menumpukan jentrahnya Bagi memenangkan calon-calon pas, katanya lagi Malah tambah Mustafa lagi, hanya UMNO yang dapat membantu bersatu untuk mengekalkan 16 kawasan lompat pati Semalam, ketua penerangan bersatu, Wan Saiful Wanjan membayangkan Perikatan Nasional Tidak akan terkesan sekiranya berlaku pertemungan beberapa penjuruh di antara gabungan tersebut ketika PRU yang ke-15 nanti Menurut Wan Saiful, meskipun tidak pasti sama ada UMNO akan turut bersama dalam gabungan itu pada PRU yang ke-15 nanti PIN perlu menegaskan atau meneruskan kelangsungan bersama pati gabungan sedia ada Pas, gerakan, pati Maju Sabah, SCPP dan pati Seluruh Diti Tanah Air Kusta Katanya lagi bagi saya, kita teruskan agenda perpaduan politik Melayu Islam Demi kemakmuran rakyat semua bangsa dan agama dan biar rakyat membuat penilaian Fokus kita adalah PIN, kuatkan PIN untuk jaga rakyat dan memulihkan negara PIN tidak akan terkesan sekiranya ada pertemungan banyak penjuruh Kita akan jalan terus bersama founding partner kita dalam PIN yaitu pas, gerakan, SCPP dan stah Kata Wan Saiful, Wan Saiful berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Muhyiddin yang juga pengurusi Perikatan Nasional sebelum itu Yang memberikan pandangan terhadap beberapa perkara yang penting Yang melibatkan kerjasama gabungan parti dalam PIN di peringkat Dewan Undangan Negeri, Parlimen dan juga Nasional Jadi saudara dan saudari, apa yang kita faham dengan kenyataan daripada Muhyiddin Bekas Perdana Menteri yang ke-8 itu adalah bayangan supaya UMNO kembali memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional Namun apa yang diputuskan oleh pimpinan UMNO ketika ini Mereka tidak akan memberikan sebarang kerjasama kepada bersatu pada PRU yang ke-15 Jadi saudara dan saudari, fikirkan dan sekali lagi Terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini Dan sebelum saya mengundurkan diri, peribahasa mengatakan Takapun kangkap, dua ton keinginan Dalam bahasa Melayu-nya, tepuk dadak, tanya selera Sekian, bye-bye